Intro Halo Ndru, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas spoiler perfect world episode 116 yang serangkum dari novelnya setelah mengungkapkan identitasnya pada Yuchen apakah yang akan Sihau lakukan? selain itu apakah Sihau akan bertemu lagi dengan klan surgawi? penasaran dengan kisahnya? langsung saja kita ke spoilernya setelah bertemu lagi dengan per Yuchen kini Sihau membentuk aliansi dengan istrinya itu mereka akan saling mendukung agar menjadi lebih kuat di alam atas sesaat setelah mereka memakai pakaiannya Sihau dan Yuchen pergi untuk berbincang dalam obrolan itu Sihau menceritakan semua pengalamannya di alam atas ia juga menceritakan kalau dirinya adalah Huang tentu saja hal itu membuat Yuchen sangat terkejut nama Huang sudah mengemparkan banyak wilayah di alam atas selain Sihau per Yuchen juga berbagi pengalaman yang ia peroleh selama berada di alam atas dalam obrolan itu Sihau menggoda Yuchen dan mengingatkan momen mereka ketika menjadi suami istri hal itu cukup berkesan saat Sihau sedang ingin bercocok tanam dengannya sementara itu Yuchen merasa malu jika masalah itu diungkit kembali oleh Sihau itu hanyalah sebuah cerita masa lalu yang tidak perlu diingat tapi Sihau tetap kekeh kalau pernikahannya itu sudah sah di mata dewa dimanapun berada Yuchen tetaplah istrinya sejenak per Yuchen terdiam ia tak menyangka Sihau berpikir sampai sejauh itu akhirnya ia pun memberi tantangan kepada Sihau jika nanti Sihau mampu bersaing dan menang di pertempuran 3000 provinsi maka Yuchen akan mengakui Sihau sebagai suaminya mendengar tantangan itu Sihau dengan pedenya yakin kalau dirinya akan sukses mengguncang 3000 provinsi Yuchen yang mendengarnya hanya bisa tertawa ia menyebut Sihau sebagai pemuda yang tidak tahu betapa luasnya 3000 provinsi pertemuan para jenius tidak sama dengan pertempuran di alam rahasia semua jenius dari 3000 provinsi akan memperebutkan peluang yang hebat Yuchen sendiri merasa agak ragu dengan kemampuannya sekarang apalagi ia belum menemukan benih dao yang akan membangkitkan kekuatannya yang dimaksud benih dao adalah sumber kekuatan yang bisa membuat praktisi menerobos ranah berikutnya selain itu benih ini akan menjadi fondasi dao yang kuat sehingga terobosannya akan lebih sempurna Yuchen ingin sekali menemukan api kuno yang cocok untuk dirinya selama ini kekuatan pri Yuchen terhubung dengan bulan api yang beresonansi dengan cahaya bulan sangatlah sulit untuk ditemukan ia tak tahu harus mencari dimana api kuno tersebut si hao yang sedang mendengar keluh kesah Yuchen terdiam sejenak awalnya ia ragu untuk membicarakannya namun karena Yuchen sudah membantunya tadi akhirnya si hao menceritakan semua penemuannya ia bercerita tentang api hijau biru yang ditemukan di salah satu tambang di provinsi api api ini menyerangnya membabit buta saat ia melakukan pencarian setelah mendengarnya pri Yuchen mulai terkejut ia memprediksi kalau api yang dilihat si hao adalah api bulan hijau yang langka itu adalah api kuno yang setingkat dengan api langit merah api bulan hijau memiliki asal-usul yang istimewa dimana api ini berasal dari zaman abadi kuno dan merupakan milik Dewi King Yu King Yu dikenal sebagai Dewi Bulan pada masanya setelah kematiannya roh primordial King Yu berubah menjadi api bulan hijau seperti namanya api ini dapat beresonansi dengan cahaya bulan ini adalah api yang sangat dibutuhkan Yuchen untuk meningkatkan kekuatannya tanpa pikir panjang si hao berjanji akan membantu Yuchen mendapatkan api bulan hijau setelah beberapa hari si hao akan kembali dan membawa Yuchen ke tempat api itu berada setelah sepakat kedua praktisi ini berpisah dan kembali ke sektenya masing-masing di dalam ritus dao mahluk tertinggi si hao melihat ki daulin sedang duduk di atas batu ia sepertinya sedang bermeditasi sambil menunggu si hao kembali dari kolam surgawi si hao pun mengucapkan terima kasih atas bantuan ki daulin ia tak menyangka batu ubin hitam ternyata sangatlah kuat ki daulin hanya terdiam mendengar ucapan si hao kemudian si hao mulai meminta petunjuk pada gurunya dengan nada sopan si hao bertanya tentang sembilan kerangka naga dan peti mati tembaga ki daulin yang sedang menjamkan mata seketika terusik ia pun melebarkan matanya seperti sedang menahan amarah ki daulin mengatakan kalau itu adalah peti mati tiga dunia peti itu sulit sekali dibuka dan berasal dari zaman abadi kuno mendengar nama peti mati tiga dunia si hao jadi teringat dengan silver pemuda istana abadi mengejarnya karena silver tahu informasi tentang peti mati tiga dunia sepertinya peti mati ini sangatlah berharga bagi banyak pihak ki daulin yang mengetahui sedikit tentang peti itu memberi tahu si hao kalau benda itu berkaitan dengan ritus dao makhluk tertinggi sebelumnya sesepuh sekte ini telah mencari peti itu selama bertahun-tahun ia berkeliling dunia hingga menghabiskan separuh dari hidupnya hingga suatu hari sesepuh itu berhasil menemukannya ia pun membukanya dengan susah payah dan mendapat penglihatan yang mencengangkan namun hingga sekarang ki daulin tidak mengetahui apa isi dari peti itu berita penemuan sesepuh tentang peti mati tiga dunia diketahui oleh pihak lain sikte-sikte kuat yang sudah terkenal dari alam atas juga menginginkannya istana abadi adalah pihak yang paling bernapsu untuk merebutnya saat itu ahli istana abadi yang tertidur sangat lama dihidupkan kembali sosok inilah yang mengajak beberapa sikte lain untuk menyerang ritus dao makhluk tertinggi penyerangan ini terjadi secara besar-besaran para sesepuh tidak bisa bertahan dari serbuan itu ki daulin sendiri berhasil melalikan diri dan selamat hingga sekarang sedangkan peti mati tiga dunia tidak pernah ditemukan tidak ada yang tahu dimana sesepuh menyembunyikan peti perunggu itu hingga sekarang ki daulin masih mencari tahu dimana jejak peti mati tiga dunia ia ingin sekali mengorek rahasia zaman abadi kuno kemungkinan teknik dao abadi bisa ia dapatkan si hao yang mendengar ucapan ki daulin terdiam sejenak ia tak menyangka peti mati itu ternyata sangat penting dan punya sejarah yang mencengangkan ia sangat penasaran dengan rahasia yang disimpan peti mati tiga dunia namun saat ini si hao tidak akan memberitahu lokasi peti mati tiga dunia ia akan berfokus pada api kuno untuk membangkitkan kekuatan si hao ingin menjadi nomor satu pada pertempuran tiga ribu provinsi ajang ini sebagai pembuktian kalau dirinya layak berada di puncak saat mendengar ucapan muridnya ki daulin menghela nafasnya ia meminta si hao tidak berekspektasi terlalu tinggi pertemuan tiga ribu provinsi bukanlah pertarungan biasa talenta luar biasa akan muncul dari semua sudut alam atas bahkan sosok kuno yang benar-benar kuat akan berpartisipasi masuk dalam sepuluh besar saja sudah merupakan keajaiban persaingan yang ketat dan kekuatan musuh yang misterius sangat sulit ditebak bahkan ahli dari istana abadi belum tentu masuk dalam sepuluh besar bisa masuk dalam seratus peringkat pertama saja sudah dikatakan hebat jika si hao akan mengikutinya ki daulin memintanya untuk tidak memaksakan diri pertempuran ini sangat berbahaya dan mempertaruhkan nyawa butuh persiapan yang sangat matang agar bisa bersaing dengan talenta lainnya selain bersaing dengan praktisi dari 3000 provinsi pertempuran itu juga diikuti oleh praktisi dari wilayah tak berpenguni praktisi wilayah ini sangatlah tangguh dan mereka sudah sering mendapat peringkat tinggi keberuntungan alami dalam pertempuran 3000 provinsi menjadi incaran mereka ada rumor yang mengatakan kalau praktisi wilayah misterius telah melakukan tindakan yang ekstrim setelah pertempuran 3000 provinsi selesai mereka memangkas kultifasinya sendiri tidak tanggung-tanggung mereka memangkasnya hingga ranah transformasi darah hal ini dilakukan sebagai upaya untuk ikut lagi dalam event yang sama seketika si hao tercengang menghancurkan kultifasinya sendiri dan membangun kembali fondasinya adalah hal yang sangat gila si hao yang sudah berlatih sangat keras tidak bisa dibandingkan dengan mereka itu terlalu ekstrim untuk dilakukan salah sedikit saja seseorang akan kehilangan hidupnya semua pengorbanan itu bukanlah tanpa alasan kidaolin mengatakan kelompok ini sangat menginginkan keberuntungan alami dalam pertempuran itu tapi hingga sekarang keberuntungan terbesar belum mereka peroleh inilah yang menjadi alasan kenapa kelompok itu mengikuti event ini berkali-kali dari informasi yang diperoleh kidaolin tahu kalau kelompok itu sudah mengikuti pertempuran sebanyak 10 kali dan mereka selalu menuhi syarat mutlak untuk ikut yaitu berada di ranah ahli tertinggi itulah mengapa kidaolin tidak berharap terlalu tinggi dalam event ini menjadi 100 besar pertama saja sudah cukup baginya si hoya mendengarnya merasa sedikit kesal ia tak menyangka gurunya sendiri meragukan kemampuannya kemudian kidaolin bertanya apakah si hoya sudah menemukan api kuno yang langka jika sudah si hoya harus segera mengurnikannya api itu bisa digunakan sebagai benih daub untuk meningkatkan kekuatannya jika si hoya belum mendapatkannya kidaolin akan merebut api langit merah dari pihak lain si hoya pun meminta gurunya untuk tetap santai ia sudah menemukan api bulan hijau di suatu tempat ia ingin mendapat api ini dengan usahanya sendiri untuk itu si hoya meminta diberi teknik khusus untuk menjinakkan api bulan hijau kidaolin pun tertawa memperoleh sesuatu dengan usaha sendiri memang lebih nikmat ia lantas mengajak si hoya berlatih teknik khusus menjinakkan api teknik ini berisi bahasa pengorbanan yang berasal dari era abadi kuno sejak zaman dahulu api memang digunakan sebagai sarana untuk ritual sejak hari itu si hoya tenggelam dalam pemahamannya tentang bahasa pengorbanan ia tidak memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat lainnya lima hari kemudian si hoya keluar dari sekte dan mencari priyuchen di akademi dewi si hoya tidak sedikit pun takut memasuki akademi itu para siswa di sana malah takut dengan provokasi yang sudah si hoya lakukan tempoh hari para tetua juga tidak berani mengusiknya karena ubin berwarna hitam ketika sudah bertemu dengan yuchen si hoya dengan santainya mengajaknya pergi pemandangan itu dilihat oleh feng wu yang masih belajar tentang ukiran abadi selain itu siswa laki-laki sangat kesal melihat si hoya membawa salah satu wanita tercantik mereka mengira kinggi adalah teman dao dari kakak laki-laki besar tak berselang lama yuchen dan si hoya sampai di provinsi api keduanya turun bersama ke dalam jurang reruntuhan sebelumnya yuchen dan si hoya memakai armor tempur mereka ketika sudah sampai di dasar yuchen sangat terkejut melihat reruntuhan itu ia yakin kalau itu adalah sisa-sisa peninggalan dari zaman abadi kuno mereka pun berjalan sebentar sambil mencari keberadaan api bulan hijau tak disangka api ini muncul sendiri dan sudah berada di atas mereka api ini memacarkan cahaya berwarna hijau biru nampak seperti cahaya bulan setelah melihatnya sekilas yuchen yakin ini adalah api bulan hijau yang ia cari ia pun memberikan senyum manisnya sebagai ucapan terima kasih kepada si hoya tapi tak diduga di bawah cahaya bulan hijau pakaian yang mereka kenakan berubah menjadi abu tubuh kedua orang ini benar-benar tanpa busana seketika yuchen berteriak sangat keras ia menutupi bagian tubuhnya yang sensitif sementara itu si hao membiarkan peri yuchen menikmati pemandangan indah di depannya peri yuchen mengutuk si hao berkali-kali ia menyuruhnya segera menggunakan pakaian yang lain namun hal yang sama kembali terjadi panas dari cahaya bulan hijau menghanguskan pakaian keduanya melihat kejadian ini si hao pun berkata sepertinya api bulan hijau menginginkan yuchen menangkapnya tanpa busana walaupun terdengar nyentrik tapi sepertinya itu tidaklah salah api bulan hijau yang berasal dari zaman kuno ingin melihat kemurnian pihak lain akhirnya di bawah sinar rembulan tubuh peri yuchen menggapai api bulan hijau ketika sudah sangat dekat tiba-tiba ada untayan cahaya yang melilit tubuh peri yuchen cahaya itu membungkus yuchen dan berusaha membakarnya hidup-hidup si hao pun segera mengambil tindakan untuk menolongnya ia melantunkan bahasa pengorbanan kuno untuk menenangkan api bulan hijau sejenak api itu tidak menyerang yuchen lagi namun setelahnya serangan mematikan mulai dilepaskan tubuh peri yuchen mulai kehilangan vitalitas karena panas api bulan hijau ia pun menyuruh si hao pergi agar tidak menjadi korban berikutnya tapi si hao tidak mau mengikutinya ia tidak lagi menggunakan bahasa pengorbanan melainkan teknik berharga saat ini prioritas utama adalah menyelamatkan peri yuchen namun sayang semua serangan si hao tidak ada yang berhasil tak lama area diantara alis yuchen mulai bersinar terang itu seperti memberikan kekuatan untuk menetralisir panas api bulan hijau ada sosok gadis kecil yang menari-nari mengikuti untayan cahaya api tersebut di saat yang sama sebuah proyeksi wanita cantik muncul dari api bulan hijau si hao yang terdiam di samping yakin kalau sosok itu adalah Dewi King Yu si hao tidak lagi melakukan tindakan ia malah menonton bagaimana tubuh yuchen bisa bertahan dari api bulan hijau setelah beberapa waktu panas dari api itu mulai meredah yuchen yang tadinya kehilangan vitalitas kini menjadi lebih kuat api bulan hijau yang mengamuk berhasil ia taklukan proyeksi Dewi King Yu bergabung dengan sosok gadis yang yuchen hasilkan sekarang priyuchen sudah berhasil menyatukan dirinya dengan api bulan hijau segera setelah itu cahaya bulan hijau terlihat berkedip-kedip nyala api itu berubah menjadi kabut warna-warni muncul di antara alisnya yuchen berdiri di sana dan diam-diam merasakan perubahan yang sedang terjadi senyum manis perlahan muncul di wajahnya yuchen bisa merasakan manfaat luar biasa yang ia terima pada saat yang sama gaun panjang muncul dan mengelilingi tubuhnya si hao yang menonton sedari tadi tidak bisa lagi menikmati pemandangan bagus dari peri yuchen yuchen yang nampak seperti seorang Dewi Sejati meminta si hao mengenakan pakaiannya sangat tidak elok membiarkan burung bergelantungan kemana-mana suara yang dikeluarkan oleh peri yuchen tampak sangat menyenangkan si hao pun merasa malu untuk berbuat yang tidak-tidak dengan senyum manisnya yuchen mengatakan kalau si hao akan menjadi sosok yang mulia di dunia ini jika ia fokus untuk berkultivasi maka semua itu akan ia capai terlalu banyak memikirkan hal lain akan membuat si hao sulit untuk menggapainya si hao yang mendengar itu merasa agak bingung ia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan peri yuchen lantas yuchen menjawab kini dirinya mendapat wawasan dao saat bergabung dengan api bulan hijau pengalaman Dewi King Yu merasuk dalam pikiran dan jiwanya ia sudah tidak memikirkan lagi semua urusan dunia ini adalah pencerahan yang ia peroleh setelah penderitaan barusan si hao hanya mengelan nafasnya dengan semua perubahan ini setelahnya mereka berdua keluar dari runtuhan itu ketika masih berada di provinsi api suara lonceng besar mulai terdengar itu tidak hanya terjadi di provinsi api provinsi Dewi provinsi kun dan yang lainnya juga bisa mendengar suara lonceng ini bukan alarm serangan dari pihak musuh melainkan sebuah tanda kalau pertempuran akan segera tiba semua praktisi dari 3000 provinsi harus bersiap dengan semua itu Yuchen dan si hao terdiam sejenak mendengar lonceng ini mereka tak menyangka waktunya sudah semakin mepet setelahnya mereka kembali ke siktinya masing-masing di dalam ritus dao si hao mendapat kata-kata mutiara dari gurunya ki daolin sangat marah mengetahui si hao berkorban untuk seorang wanita ini adalah suatu tindakan konyol ki daolin tidak pernah mengajarkan tekniknya untuk menolong seorang wanita hari itu si hao dimaki habis-habisan oleh ki daolin seharusnya si hao sudah mendapat api kuno untuk dijadikan benih abadi jika ia terus berkultivasi seperti ini maka si hao tidak bisa bertahan di medan tempur saking kesalnya ki daolin ingin merebut api langit merah untuk muridnya ini namun ternyata hal itu ditolak oleh si hao ia mengatakan dirinya akan menemukan sendiri api ilahinya mendengar ucapan itu ki daolin malah semakin kesal ia pun menyuruh si hao membawa gunung sepanjang hari sebagai hukuman saat itu si hao tak menyangka dirinya akan berakhir seperti itu sementara itu berbagai praktisi lain dari luar provinsi mulai mendatangi akademi dewi mereka ingin bertukar petunjuk sebelum pertempuran dimulai sekte-sekte besar seperti yin yang dunia bawah bahkan klan surgawi juga datang kesana mereka bertemu dengan elit akademi dewi seperti fengwu dan juga king yi dalam suatu pertemuan berbagai praktisi berdiskusi tentang pemahaman dao disana seorang praktisi bertanya pada salah satu orang dari klan surgawi ia menanyakan tentang kedatangan huang di provinsi surga hingga membuat kegemparan kunmo yang merupakan orang klan surgawi menjawab dengan nada sombong ia mengatakan huang itu adalah seorang penjahat nama besarnya bahkan tidak sesuai dengan reputasinya jika bukan karena ada pihak yang meminta pengampunan untuk huang mungkin saja ia sudah mati sekarang berhadapan dengan klan kaisar dan enam praktisi mandat surga bukanlah hal kecil buktinya huang tidak berdaya dibuatnya beberapa praktisi yang mendengar itu tidak terlalu percaya keberingasan huang dalam bertarung sudah sangat terkenal tidak mungkin ia akan menyerah begitu saja hal yang sama juga disampaikan oleh kinggyi alias yucen ia mengatakan kalau kunmo hanyalah seorang pembual kinggyi malah mendengar kalau klan surgawi hanya memanfaatkan huang setelah menyelamatkan salah satu jeniusnya huang disuruh untuk mempelajari batu keabadian seketika wajah kunmo berubah menjadi merah ia mengelak dan mengatakan itu semua adalah huang tidak mungkin klan surgawi akan bekerja sama dengan seorang penjahat selain itu klannya tidak kekurangan bakat luar biasa yang lebih hebat daripada huang contohnya saja yuyu dan yunsi yang sudah bergabung dengan batu mandat surga jika huang berhadapan dengan yuyu sudah pasti ia akan dikalahkan kekuatan batu mandat surga sudah terkenal sejak zaman kuno ini adalah awal kebangkitan klan kaisar dari ras celestial selain itu yuyu dan yunsi akan datang ke akademi dewi dalam waktu dekat mereka juga ingin bertukar petunjuk dengan akademi dewi yang legendaris sesaat kunmo merasa tidak takut lagi dengan menjual nama yuyu tidak ada yang berani badannya namun tak diduga kinggi mengatakan semoga saja yuyu lebih hebat dari reputasinya kunmo yang mendengar ini menjadi agak marah ia pun menanyakan siapa wanita yang ada di hadapannya ini lantas fenggu menjawab kalau kinggi adalah adik perempuannya kunmo dan praktisi luar pun segera terdiam mereka langsung hati-hati berbicara dengan kinggi fenggu lanjut menjelaskan kalau huang memang benar-benar hebat di alam rahasia huang dan fenggu tidak terlibat dalam pertarungan namun fenggu mengetahui kalau huang telah membunuh beberapa bakat luar biasa dari sekte besar praktisi negara surgawi yang terkenal tewas di tangannya bahkan bakat ras luan murni dibunuh dan dimasak sebagai makanan itu adalah sedikit cerita yang fenggu ketahui dari alam rahasia seketika kunmo yang mengagung-agungkan yoyu menjadi terdiam ia yang tadinya ingin sombong malah dibuat malu setelah perbincangan singkat itu fenggu dan kinggi pergi untuk beristirahat praktisi yang lain juga demikian hanya kunmo yang masih membatu karena merasa sangat malu dengan wajah yang masih kesal kunmo berkeliling di akademi dewi sembari mencari angin tak diduga ia mendengar suara ribut dari beberapa siswa akademi dewi para siswa mengatakan murid ritus daum makhluk tertinggi sudah meresahkan ia sering sekali membuli siswa akademi yang menghalangi jalannya bahkan sekarang ia keluar masuk akademi dewi seenaknya para siswa ini ingin memberi pelajaran pada sihao tapi mereka tidaklah mampu kunmo yang masih kesal ingin melampiaskan amarahnya ia juga ingin menunjukkan kekuatan dari rasurgawi lantas kunmo mendekati para siswa dan berjanji akan menghajar pemuda itu dengan dirinya ada di akademi dewi tidak ada yang perlu ditakutkan tak lama kunmo dan beberapa praktisi mendatangi gerbang ritus dao makhluk tertinggi mereka harus melewati semak belukar dan juga rerumputan tinggi untuk sampai di sana saat sampai di pintu gerbang kunmo tidak henti-hentinya mengutuk ia harus melewati rintangan hanya untuk menghajar sekte kecil seperti ini dari bentuk gerbangnya sudah pasti sekte ini tidak layak disebut ritus dao lantas dengan nada keras kunmo menyuruh siapa saja untuk keluar dari gerbang ini saat ini praktisi kuat sudah datang untuk bertarung saat kemudian pintu gerbang terbuka dan terlihat seorang pemuda dengan wajah yang gelap itu adalah si hao yang saat ini sangat kesal dengan kidaulin orang tua itu masih saja memberikan kata-kata mutiara akibat perbuatan si hao lalu si hao bertanya siapa tadi yang sudah berteriak ini adalah ritus dao makhluk tertinggi orang luar tidak diizinkan untuk memasukinya kunmo yang memang datang untuk bertarung mengakui perbuatannya ia bahkan menyuruh si hao untuk berlutut dan meminta ampun sekte kecil seperti ini tidak seharusnya ada di akademi dewi tanpa banyak bicara si hao langsung memberikan bogom mentah pada kunmo ia juga menggunakan lorong surgawinya agar kunmo tidak bisa bergerak di bawah kekangan lorong itu si hao menghajar kunmo seperti sebuah samsa dari samping orang-orang bisa mendengar suara tulang retak gigi indah kunmo juga dihajar hingga berserakan saat itu si hao terlihat seperti dewa iblis yang menghajar mangsanya kunmo yang ingin menyombongkan dirinya malah dipermalukan oleh si hao setelah tubuhnya dilemparkan kunmo mengancam akan menghancurkan sekte miskin ini klan surgawi tidak akan membiarkan orang lain menghina orang-orangnya apalagi enam pahlawan mandat surga akan datang ke akademi dewi sekte ini pasti tidak akan lepas dari cengkeraman mereka mendengar perkataan kunmo si hao malah semakin marah ia menyuruh ke enam pahlawan itu untuk datang melawannya bahkan jika seluruh klan surgawi muncul si hao tidak akan gentar perkataan itu membuat semua orang terdiam siswa akademi dewi tidak berani berbicara lantas dengan pukulan terakhir si hao menghancurkan kultivasi kunmo ia pun terlempar cukup jauh hingga membuatnya pingsan setelah itu gerbang gunung kembali menjadi tenang orang-orang yang datang untuk membuli si hao kini sudah pergi si hao pun bergegas menemui kidaulin untuk mengatakan sesuatu saat bertemu gurunya si hao mengatakan kalau dirinya sedang diincar oleh banyak sekte ia meminta maaf karena menyembunyikan ini semua dari gurunya lalu lalu nada santai kidaulin berkata kalau dirinya sudah tahu bahkan sejak awal ia sudah mengetahui identitas si hao yang sebenarnya seketika si hao tercengang orang tua ini bukanlah orang sembarangan lantas si hao meminta izin untuk menyerang tambang milik lansurkawi dengan nada tegas kidaulin berkata pergilah huang ia tidak akan menahan apapun dan mempersilahkan si hao melakukan apa yang harus ia lakukan lalu dengan kecepatan kilat si hao pergi ke tambang surgawi yang berbatasan dengan provinsi Dewi letaknya tidak terlalu jauh dan bisa ditempuh dengan teknik terbang beberapa jam kemudian si hao tiba di wilayah itu ini adalah wilayah tambang ilahi klan surgawi jumlah ruang yang mereka tempati sangatlah luas dan berlimpah dengan bahan langka disana ada dua tambang suci yang paling terkenal tempat itu telah ditambang selama bertahun tahun namun materi ilahinya keluar tanpa henti si hao yang berada disana menatap dari jauh dan diam-diam memikirkan segalanya ia tidak terlalu takut karena di tempat itu tidak ada dewa surgawi individu yang paling kuat hanyalah dewa sejati kali ini si hao ingin membuat klan surgawi merasakan pembalasannya ia akan mengambil hasil tambang paling berharga lalu dengan menggunakan pupil ganda si hao melihat beberapa area yang mencurigakan saat itu ada 10 dewa sejati yang sedang menjaga sesuatu ketika dilihat lebih detail si hao menemukan batu yang memiliki jejak energi dao yang merembas keluar batu inilah yang dijaga ketat oleh dewa sejati batu ini memiliki banyak retakan diatasnya jelas sekali mereka belum bisa memindahkannya jika ada kesalahan kecil saja maka batu itu akan segera hancur si hao berencana mengambil batu ini saat sudah mendapat kesempatan setelah menunggu selama satu malam tiba waktunya bagi mereka untuk berganti shift dengan waktu yang singkat ini si hao menggunakan teknik kunpeng dan teknik penarikan bumi ia bergerak seperti seberkas cahaya dan mendekati batu berharga itu begitu si hao mengangkat batu aneh ini ia merasakan aura dao yang hebat menyelimuti udara namun tak diduga batu itu mengeluarkan suara retakan hingga terdengar oleh dewa sejati seketika empat dewa sejati mengambil tindakan untuk menahan si hao sebuah formasi jebakan diaktifkan hingga rantai ilahi melilit pinggang si hao ini sudah dipersiapkan jika ada penyusup yang datang di saat yang sama si hao menampilkan teknik berarah kunpeng untuk menghancurkan rantai ilahi lalu dengan teknik penarikan bumi si hao bergerak sangat cepat menghindari semua dewa sejati si hao berlari dengan panik sepanjang waktu selama proses ini batu aneh di punggungnya mengeluarkan suara retakan dari waktu ke waktu bahkan energi dao yang lebih besar sepertinya akan meremes keluar dalam pelarian itu tiba-tiba kekuatan yang luar biasa muncul dari bawah tanah itu akan menarik kaki si hao dan mengubahnya menjadi abu dalam kondisi yang sangat terdesak si hao pun menggunakan simbol perlindungan seketika semua serangan yang mengarah padanya terlepas ia pun dapat bergerak tanpa takut diserang oleh dewa sejati namun hal itu tidak membuatnya aman keempat dewa itu menyerang dengan membabi buta lantas dengan menggunakan simbol penghancur ruang dan gabungan kunpeng dan teknik penarikan bumi si hao berhasil melarikan diri di padang rumput yang luas dewa sejati klan surgawi mulai menjadi gila mereka mencari di seluruh bumi yang besar tetapi mereka kembali tanpa adanya hasil mereka sudah tahu kalau pemuda tadi menggunakan teknik berharga kunpeng dan orang yang memiliki teknik ini adalah si hao para dewa sejati meraung dengan kemarahan si hao sengaja melakukannya agar klan surgawi merasakan sakit apalagi batu yang dibawanya itu bisa menjadi benih abadi untuk mencapai ranah api lahi si hao telah mencuri makanan dari mulut harimau tak berselang lama si hao sudah sampai di gerbang sektanya sambil membawa batu itu ia meminta petunjuk pada gurunya kidaulen yang sedang bermeditasi seketika terbelalak matanya melotot melihat batu seukuran telur yang besar saat itu si hao ingin tahu apa yang akan terjadi jika ia memakan telur besar ini sonta kidaulen memakai si hao sebagai manusia yang rakus kidaulen mengungkapkan kalau itu bukanlah telur melainkan emas abadi semua jenis hukum dao alami terjalin di permukaan cangkangnya ini adalah keberuntungan alami yang paling sulit ditemukan sejak zaman kuno berdasarkan apa yang dikatakan oleh kidaulen nilai terbesar dari batu itu bukanlah emas abadi melainkan placenta di bagian luarnya yang disebut placenta justru merupakan sumber energi cangkang dan zat-zat yang semuanya digabungkan menjadi satu itu bisa terhubung dengan semua jenis dao di langit dan juga bumi dari sini si hao berpikir mungkin kali ini ia tidak membutuhkan api ilahi dengan batu aneh ini sepertinya si hao bisa membentuk benih abadinya si hao pun bertanya pada kidaulen mungkinkah telur ini bisa dijadikan benih abadi kidaulen lantas menggelengkan kepalanya ia mengatakan placenta ini memang memiliki keunggulan untuk menjadi benih abadi namun keberhasilannya jauh lebih kecil daripada api ilahi paling tidak peluang suksesnya hanya 40% sedangkan resikonya jauh lebih besar kidaulen tidak mau muridnya mati karena sesuatu yang tidak pasti namun si hao tetap ingin menempuh jalur itu ia merasa kalau ini adalah jalannya kidaulen pun terdiam sejenak lantas ia menggerakkan lengan bajunya dan memberikan setumpuk buku tulang buku-buku itu terlihat sangat kuno dan si hao mengambil salah satu secara acak dari sana tertulis kalender laut binatang tahun 936.852 kunyu lahir membawa diagram surgawi yang menerangi semua ketika si hao membaca ini ia sangat terkejut ini adalah makhluk kuno dari wilayah laut binatang ada fenomena besar yang tidak teratur selama kelahirannya dia pun terus membaca dan mengetahui bahwa orang ini tidak biasa ketika kunyu mengudara bintang-bintang akan menjadi redup pada usia 19 tahun ia bangkit dari laut dan menekan bakat luar biasa dari 3000 provinsi lalu kunyu menjadi nomor satu di bawah langit setelah itu ia meninggalkan api kuno dan memilih untuk mencari jalan lain tapi sebagai hasilnya ia meninggal dunia kehidupan individu ini sangatlah singkat tetapi sangat mulia dan jarang terlihat sepanjang zaman kuno sayangnya demi menapaki jalan yang berbeda ia akhirnya meninggal dunia ini jelas merupakan buku berharga yang langka atau bisa disebut sebagai buku tabu si hao membenamkan dirinya dalam tumpukan buku tulang ia dengan hati-hati berpikir dan merenungkan apa yang harus dilakukan si hao si hao menganalisis baik dan buruk jalan yang diambil oleh kunyu kemudian si hao mengambil tulang kuno lain yang bertuliskan kalender emas api tahun 1.243.291 5 kaisar menerangi langit tetapi ketika mereka melewati masa jayanya Huo Jinmo muncul ketika si hao selesai membaca buku tulang ini ia sangat terguncang di masa lalu ras emas api adalah salah satu dari 10 klan besar yang dikenal sebagai klan kaisar itu sebelumnya memiliki 5 kaisar yang secara bersamaan mengendalikan era itu ketika 5 kaisar mendekati akhir hidupnya mereka ingin memajukan legenda Huo Jinmo yang tak tertandingi kelima kaisar itu mengundang seorang teman lama untuk memadatkan dao sebagai api dan menempa tablet roh untuk Huo Jinmo namun benih dao itu akhirnya gagal dan membuat klan kaisar tidak ada lagi dengan semua perubahan ini jejak fas berharga emas api tidak lagi bergema di seluruh dunia si Huo mengelah nafas panjang dan menyadari buku tulang lainnya ternyata serupa semua jalan berbeda yang diambil oleh praktisi kuat mengalami kegagalan benih dao yang seharusnya menjadi sumber kekuatan malah menjadi sumber kehancuran lalu Ki Daolin mendekati muridnya dan mengatakan kalau si Huo bukanlah satu-satunya jenius di dunia ini terlalu banyak orang yang ingin melangkah di jalan yang berbeda Ki Daolin adalah salah satunya dan ia mengalami kegagalan beruntung ia tidak mati seperti jenius yang lain semua ini Ki Daolin katakan sebagai gambaran terkait keputusan yang akan diambil oleh Si Hao jika seseorang tahu bahwa mereka pasti akan mati tetapi masih menuju kehancuran maka itu disebut kebodohan kata-kata bijak ini berbekas sekali di kepala Si Hao ia tidak boleh sembarangan mengambil keputusan Si Hao pun terdiam dan tidak membantah perkataan gurunya semua itu dilakukan untuk memperingatkannya agar tidak melangkah di jalan yang gelap namun pada akhirnya Si Hao tetap memilih jalan yang ia percayai walaupun ada resiko yang menanti Si Hao yakin kalau dirinya akan berhasil Ki Daolin yang mendengarnya hanya bisa menghalang nafas panjang ia pun mewariskan seni delapan surga ke sembilan kepada Si Hao seharusnya teknik ini diberikan saat Si Hao sudah mencapai kultivasi yang tinggi tapi saat ini adalah pengecualian dengan seni ini Si Hao bisa memperkuat semua teknik berharganya tak lama Si Hao mulai memimbing hukum alam dari batu ke tubuhnya ia mengaktifkan teknik berharga miliknya bersama dengan seni delapan surga ke sembilan Ki Daolin bertugas memberi perlindungan jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan sesaat kemudian Si Hao merasakan simbol tulang berkedip di dalam tengkoraknya ada tekanan besar yang membuat tubuhnya terasa akan hancur di saat yang sama buah bodi emas mulai menunjukkan kekuatannya roh primordial Si Hao terasa semakin kokoh indera ilahinya juga semakin tajam seiring hukum alam yang masuk Ki Daolin yang melihat segera melebarkan matanya ia tak menyangka ada orang yang mampu memurnikan buah bodi emas tidak salah jika Si Hao ingin pergi ke kolam surgawi pada akhirnya Si Hao berhasil memperkuat roh primordialnya dan naik satu level di ranah kultifasinya energi darah melonjak di dalam tubuh Si Hao tubuh fisiknya mengeluarkan teriakan yang terdengar seperti raungan naga sejati Ki Daolin sangat terkejut melihat keberhasilan ini Si Hao sepertinya telah membuat sejarah baru dalam dunia kultifasi setelahnya Si Hao izin untuk pergi melihat-lihat dunia luar Ki Daolin pun mengangguk dan mengungkapkan senyum hangatnya sepertinya ia bangga memiliki murid seperti Si Hao sementara itu di dunia luar sedang terjadi keributan besar klan selestial marah besar karena pencurian yang Si Hao lakukan kini mereka sudah berangkat menuju tambang ilahi dua dewa surgawi bahkan muncul untuk mencari pelakunya mereka sebelumnya mengantar Yun Si dan juga Yoyu ke Akademi Dewi lantas dewa itu bergegas ke tambang ilahi klan selestial kota Fufeng yang berdekatan dengan tambang itu juga menjadi gempar mereka tidak tahu sosok seperti apa yang berani memprovokasi klan surgawi sementara itu Si Hao baru saja tiba di kota Fufeng ia pun mendengar tentang kedatangan dua dewa surgawi sepertinya perbuatan Si Hao membuat klan selestial menjadi sangat murka batu berbentuk telur itu pasti sangat mereka butuhkan Si Hao tersenyum licik dan memikirkan ekspresi dari klan selestial walaupun begitu klan ini masih sangat menginginkan teknik berharga Si Hao buktinya hingga sekarang mereka tidak membocorkan identitas Huang yang sebenarnya jika Lamantas tahu kalau Huang adalah Si Hao maka sekte besar lainnya pasti akan ikut memburunya teknik kunpang dan kitab kaisar petir cukup berharga untuk diperebutkan tak berselang lama suara teriakan terdengar di kota Fufeng itu adalah seorang yang sedang membawa berita dari tambang ilahi orang itu mengatakan kalau dewa surgawi sedang menuju klan api di provinsi Xin mereka menuduh klan itu sebagai pencuri harta berharganya seketika Si Hao mengepalkan tangannya ia tahu kalau dewa surgawi sengaja mengekspos ini semua karena sudah mengetahui dalam pencurian itu mereka ingin menyerang klan api karena mengetahui koneksinya dengan Si Hao di alam bawah tanpa pikir panjang Si Hao melesat ke tambang ilahi milik klan selestial saat sampai di sana Si Hao mengatakan klan surgawi saya telah kembali saya disini untuk melepaskan pembantaian Si Hao mengatakan itu dengan sangat lembut tempat yang ia masuki pertama kali adalah tambang sekala menengah ada dua ahli api ilahi yang mengawasi tempat itu kedua ahli ini tertawa melihat kedatangan Si Hao mereka benar-benar bertemu dengan huang jika berhasil menangkapnya mereka pasti akan diberi imbalan atas kontribusinya tapi sayangnya semua itu sangat sulit diwujudkan serangan yang diberikan pada Si Hao tidak dapat melukainya bahkan artefak berharga dapat ditembus oleh Si Hao ini adalah teknik kekebalan magis yang sudah ia pelajari tidak tidak seperti sebelumnya kekuatan ini mampu ia pertahankan dalam waktu lama hal ini dikarenakan efek dari buah bodi emas seketika kedua ahli api ilahi merasakan ketakutan keduanya dibunuh oleh Si Hao dengan tinju primordialnya setelahnya seluruh tambang itu dihancurkan hingga rata dengan tanah tidak sampai di sana Si Hao bergegas masuk ke tambang selanjutnya ia membantai seluruh penjaga yang ada di sana dan menghancurkan setiap tambangnya berita itu segera menyebar di kota Fufeng kini orang-orang di kota Fufeng sudah mengetahui kalau Huang adalah pelaku pencurian itu suasana kota menjadi semakin ramai ini adalah informasi yang membuat mereka sangat tercengang seorang diri Huang menghancurkan tambang ilahi klan surgawi di sisi lain kini Si Hao tiba di tambang terbesar klan celestial di sana sudah ada tiga dewa sejati yang berjaga para dewa itu menyebut Si Hao sebagai orang yang bodoh di bawah tekanan tiga dewa sejati Huang pasti akan mati nyatanya Si Hao tidak melarikan diri seperti tempoh hari ia bahkan masih tegak berdiri untuk menghadapi ketiga dewa sejati dengan suara kecil Si Hao mengatakan petir sembilan langit tiba-tiba saja seberkas petir meretas ketiga dewa sejati petir jenis ini mengandung lebih dari satu miliar volt bahkan lebih dari itu serangan ini membuat dewa sejati berteriak kesakitan seluruh tubuhnya hangus dan berwarna hitam tapi tentu saja serangan itu tidak membuat mereka mati namun luka bakar yang sangat parah sudah melemahkan ketiga dewa itu lantas dengan pedangnya Si Hao membunuh ketiga dewa sejati ini kali pertama Si Hao berhasil membunuh dewa sejati sebelumnya ia tidak bisa melakukannya tapi di bawah dukungan benih dao yang sudah Si Hao serap kini kekuatan Si Hao sudah semakin tinggi setelah berhasil membantai orang-orang ditambang Si Hao menghilang dari tempat itu di dalam kota Fufeng hasil pertempuran mulai menyebar tambang ilahi klan surgawi dihancurkan tiga dewa sejati dibantai oleh seorang pemuda bernama Huang Berita ini menyebar luas di kalangan para praktisi di sana Seorang ahli tertinggi membunuh dewa sejati adalah berita besar Beberapa formasi transportasi kota Fufeng segera menyala Murid-murid dari beberapa klan besar bergegas pergi untuk memberikan laporan mereka Sesaat kemudian hasil pertempuran ini menyebar ke segala arah Beberapa sekte besar menganggap klan surgawi sudah mengalami penurunan Seorang pemuda mampu menghancurkan tambang nomor satu mereka Selain itu ada juga klan besar yang ingin mengikat Syao sebagai muridnya Mereka bahkan terang-terangan akan memberi dukungan untuk melawan klan surgawi Di sisi lain di kedalaman padang rumput dua dewa surgawi sedang meraung dengan kemarahan Mereka kembali setelah memprovokasi klan api dan klan besar dari alam bawah Saat itu mereka membawa beberapa dewa sejati untuk menekan klan itu Namun tak disangka huang malah bergerak lebih dulu dan menghancurkan tambang surgawi mereka Selain itu klan api juga memberikan perlawanan sengit hingga klan surgawi mundur dari wilayah mereka Kali ini klan surgawi benar-benar jatuh dan diketahui oleh orang banyak Huang adalah sosok yang menyebabkan ini semua Salah seorang dewa surgawi bernama Molu berjanji akan membunuh huang Semua penghinaan ini tidak bisa dimaafkan Tak berserang lama Molu mendengar laporan kalau pelindung dao klan surgawi akan datang secara pribadi kehilangan benih abadi ditambang sendiri membuatnya murka pelindung dao akan turun langsung untuk menangkap sihao benih abadi ini sangatlah penting bagi klan surgawi Molu lantas menyuruh dewa sejati untuk mencari sejak sihao dan jika ada informasi dewa surgawi harus cepat dihubungi di tempat lain tepatnya di Akademi Dewi seorang pemuda bernama Yulun ingin sekali berhadapan dengan huang ia yakin dirinya dapat dengan mudah mengalahkan orang itu Yulun adalah salah satu bakat luar biasa setelah pewaris Batu Manat Surga disana ia mendapat laporan tentang kekalahan Kunmo atas murid Siktedaw mahluk tertinggi Yulun menjadi marah mengetahui klannya dipermalukan seperti itu apalagi Kunmo kehilangan kultifasinya setelah pertarungan akhirnya ia memutuskan menyambangi sihao di sekte jeleknya dengan membawa beberapa murid lain Yulun sampai juga di pegunungan Ritus Dau di depan para murid Yulun sesumbar kalau dirinya dapat mengalahkan kakak senior besar dalam satu kali pukulan ia yang merupakan keturunan langsung Dewa Surgawi tidak akan kalah dengan mengangkat tangannya Yulun melepaskan pancaran cahaya menuju langit ia mengatakan sosok kuat ini datang untuk menantang di dalam gerbang gunung sihao duduk di atas batu berwarna biru matanya terbuka saat melihat sinyal dari luar gerbang ia melangkah keluar dan menatap ke bawah gunung di bawah kelompok Yulun melihatnya sambil berteriak ketakutan mereka tidak berani bertindak sembarangan sementara itu dari kejauhan banyak orang mulai bergegas mereka ingin menyaksikan pertarungan antar dua jenius lantas dengan arogannya Yulun mengacungkan tombak Surgawi ke arah sihao rambut ungu dan jubah putih membuatnya tampak sangat hebat di sisi lain sihao masih tampak tenang dan tidak terprovokasi dengan suara lembut sihao mengatakan jika kamu ingin menantangku silakan datang saja seketika Yulun murka dan melesat ke depan dengan naga banjir sebagai tunggangannya Yulun menyerang sihao dengan tombak surgawinya ia bergerak sangat cepat karena kekuatan dari naga banjir tombak surgawi diarahkan untuk memenggal kepala sihao tanpa banyak bicara sihao mengeluarkan tombak emas yang terbuat dari petir tubuhnya bersinar seperti mengenakan baju besi emas ketika Yulun sudah dekat tiba-tiba tombak emas melemparkan tombak surgawinya ke samping di saat yang bersamaan tubuh Yulun sudah tertembus dengan tombak emas darah segar memercik keluar seperti pancoran dunia tampak sunyi saat kejadian ini terjadi semua orang melebarkan matanya melihat Yulun tertusuk oleh pia lain sementara itu mata Yulun melotot tidak karuan darah mengalir keluar dari mulutnya ia ingin mengatakan sesuatu tapi sudah sangat terlambat lengan siyao bergerak dan meledakan Yulun hingga berkeping-keping nyatanya Yulun menyadari kalau lawannya ini adalah huang namun ia tidak bisa mengungkapkannya karena sudah terbunuh dalam satu serangan semua orang menjadi sangat terkejut sosok luar biasa klan surgawi kalah dengan sangat mudah sesaat kemudian rawangan panjang terdengar dari kejauhan itu adalah salah satu dari enam pahlawan klan surgawi ia bergerak sangat cepat dengan niat membunuh jelas bahwa orang ini tidak terima dengan kematian Yulun siyao yang melihatnya segera mengambil tindakan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya yang menyala tombak di tangannya mulai dipenuhi dengan simbol itu adalah teknik kaisar petir dan teknik berharga kunpeng lalu hanya dalam sepersekian detik seolah-olah seberkas cahaya suci ditembakkan dari luar angkasa cahaya itu menembus tubuh pemuda dari klan surgawi seketika pemuda ini tewas karena meledak di udara semua orang kembali dibuat tercengang kekuatan ilahi macam apa yang dimiliki oleh murid Ritus Dao maluk tertinggi dua pahlawan kuat dari klan surgawi mati dengan sangat mudah di gunung sepotong tulang merah jatuh dari langit ini adalah sesuatu yang tertinggal setelah Yulun terbunuh panjangnya setengah kaki dan berwarna merah cemerlang siyao yang melihatnya segera mengambil item itu lantas ia mengetahui kalau ini adalah simbol dewa surgawi ini adalah harta rahasia yang merupakan senjata pembunuh kemungkinan harta ini bisa membahayakan dewa sejati setelah beberapa waktu berlalu banyak orang masih tidak mempercayainya apa yang akan dilakukan oleh klan surgawi saat mendengar berita ini apalagi saat ini mereka sudah dipermalukan oleh sosok huang kali ini klan surgawi benar-benar sial sepertinya klan ini tidak akan lagi menjadi klan kaisar di kedalaman padang rumput provinsi api dewa sejati menemui unicorn dan klan serigala ilahi mereka mencoba mencari informasi tentang keberadaan si hau klan serigala yang pernah melihat jejaknya mengatakan kalau si hau berada di sekitaran akademi dewi akhirnya para dewa sejati bergegas ke tempat itu mereka juga mengirim pesan pada dewa surgawi untuk datang ke sana di dalam akademi dewi yuyu menjadi sangat terkejut matanya dingin saat mengetahui dua orang klannya telah tewas kini yuyu tidak punya pilihan selain mengambil tindakan untuk melawan pemuda itu kalau tidak image dari klan surgawi akan semakin terpuruk ia pun bergegas menuju gerbang ritus dao mahluk tertinggi begitu beritainya keluar akademi dewi meledak dengan kebisingan pemuda nomor satu dari klan surgawi akan menantang kakak senior yang hebat tidak hanya itu para pahlawan lain klan surgawi juga mengikuti yuyu akibat berita ini beberapa siswa segera menggunakan formasi transportasi untuk melaporkan kepada keluarganya ini terjadi pada beberapa klan besar di akademi dewi pertarungan dua jenius ini sangat layak untuk ditonton klan surgawi yang berada di provinsi api kemungkinan sudah menerima berita ini tak berselang lama akademi dewi dipenuhi oleh bakat luar biasa dari sekte besar mereka utamanya adalah para jenius yang akan mengikuti pertempuran 3000 provinsi selain itu ada juga praktisi akademi tebing ilahi Feng Wu King Yi dan juga Yun Xi saat ini semua orang berkumpul di depan gerbang ritus dao makhluk tertinggi disana sudah ada Yoyu dengan perawakan kurus dan rambut berwarna ungu ia melihat gerbang kecil itu dengan tatapan dingin rantas dari mulutnya keluar kalimat keluarlah untuk bertarung di dalam ritus dao ada batu-batu besar yang hancur berkeping-keping puing-puing bergegas ke udara membentuk domain yang sangat menakutkan tak lama langkah kaki yang jelas mulai terdengar seorang pemuda yang elegan dan tampan muncul dari gerbang orang-orang yang baru melihat kakak senior yang hebat merasa sangat terkejut sosok yang dikenal buas ini ternyata masih sangat muda dibandingkan dengan beberapa talenta luar biasa ini adalah anak muda yang bahkan belum berusia 18 tahun lantas si hao melangkah keluar dan mendarat di puncak gunung yang jauh dengan tatapan dalam si hao berkata aku ada di sini gimana terus semoga anda terhibur dengan cerita saya setelah ditantang yoyu apakah si hao bisa menghadapinya selain itu apakah dewa surgawi akan muncul dalam pertarungan ini penasaran dengan kelanjutannya tunggu episode berikutnya Andrew segitu dulu untuk hari ini saya dedek undur diri arigato sorry lama lama nunggu ya soalnya saya masih tak pemulihan kayaknya saya gejala ini dipas jadi agak lama sembuhnya suara saya juga masih agak bengek ini juga ngerekod suaranya agak lama Andrew ngomong sebentar batuk ngomong sebentar batuk mungkin juga karena saya kebanyakan sebat jadi mohon maaf ya karena banyak yang nunggu cerita saya oke